Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie Tu, Yengki India Zulu Apa kabar teman-teman semua ya Di kesempatan pagi hari ini Lama kita gak buat video ya Karena saya juga baru sembuh nih teman-teman ya Jadi beberapa hari lumayan ya Sedikit ada terganggu kesehatan Tapi Alhamdulillah sekarang udah Baikan jadi kita bisa bikin video lagi ya Sebelumnya kita kan sudah menjalankan ibadah puasa ya Dan kita juga sudah melaksanakan Lebaran Idul Fitri Nah pada saat kemarin bulan puasa itu Kita ada kegiatan award KSO party KSO party Ramadan yang diadakan oleh AMSAT ID Jadi disitu adalah kegiatan amatir di satelit Yang merupakan kegiatan rutin untuk kita komunikasi Tapi pada saat bulan Ramadan spesial Satu bulan dilakukan kegiatan KSO party Untuk bulan Ramadan Dan ada beberapa kategori yang diberikan apresiasi Untuk para AMSAT tersemuanya Jadi untuk AMSAT tersemuanya yang mengikuti Acara tersebut Ada beberapa kategori yang diberikan reward Yaitu untuk KSO terbanyak Kemudian grid terbanyak Kemudian jumlah KSO paling banyak Jumlah apa? Jarak Maksudnya jumlah jarak itu Dari KSO terbanyak pasti jumlahnya pasti banyak ya Jadi itu seperti itu Dan yang terakhir KSO terjauh Nah KSO terjauh dari Indonesia Ke tujuan Mana-mana aja gitu ya Dari Indonesia keluar ya Dan Alhamdulillah Saya dapat yang KSO terjauh Jadi saya bukan mendapat KSO terbanyak Juga bukan mendapat KSO dengan jumlah total distance terbanyak Kemudian grid juga terbanyak Jadi untuk grid sama yang lain-lain saya sedangkan aja Karena saya KSO nya gak terlalu sering ya Waktu itu Waktu bulan puasa ya malam saja Karena kita sedang aktivitas untuk konsentrasi di ibadah Jadi saya tidak terlalu Artinya mengejar untuk KSO terbanyak Tapi saya coba berusaha untuk mendapat KSO terbaik Nah KSO terbaik itu kita usahakan dapat yang paling jauh Alhamdulillah saya memperoleh KSO paling jauh di antara teman-teman yang ada Yaitu saya dapat KSO bersama kilo hotel 6 kilo kilo Slash 2 Jadi kilo hotel 6 kilo kilo ini Kira-kira jaraknya 4400 km dari posisi saya berdiri Seperti itu Tarik garis lurus ya 4400 sekian kilometer Dan itu yang paling jauh Terlok ya Terlok di KSO party pada saat bulan ramadhan Tapi dulu sebelumnya saya juga sudah pernah sampai 6000 Tapi waktu itu UK Yaitu waktu UK KSO party UK Tapi ini yang kita adakan sendiri Saya dapat seperti itu Nah terima kasih juga buat juta ya Yengki Delta 9 Charlie kilo hotel yang mensponsori Jadi mensponsori memberikan hadiah Jadi memberikan hadiah Antena nih Jadi KSO terjauh dari Indonesia Keluar itu dapat antena Nah ini Antena seperti ini Dan sebenarnya Antena tersebut Ya kita juga bisa bikin semua Tapi Saya terus terang Kalau namanya hadiah itu adalah Suatu Apresiasi yang Merupakan suatu penghargaan Yang kita Simpan ya Kita Apa namanya Menjadi Kenangan Seperti itu Jadi makanya saya setiap saat Dapat sesuatu Yang sesuai dengan Prestasi itu kita simpan gitu Jadi kenangan-kenangan Bukan berarti kita gak bisa bikin atau apa Tapi itu sangat berharga Beda dengan yang kita bikin Meskipun ini dari orang lainnya Jadi ini Dari Yengki Delta Zero Meksiko Sulukipek Jadi Yengki Delta Zero Meksiko Sulukipek Om Junaidi yang selalu buat antena Om Juta Beli disitu Kemudian Om Juta Ngasih hadiah ke saya Nah Saya selalu memberikan saran Kepada teman-teman Buat yang baru mau Apa namanya Main satelit Atau Mencari antena satelit Silahkan hubungi Yengki Delta Zero Meksiko Sulukipek Dan Ternyata Saya sekarang bisa merasakan Antenanya Om Junaidi Ya Tapi sebelum kita review Nah ini Rencananya mau di review Sebenarnya ya Karena teman-teman Penasaran ya yang Wah ini Om Junaidi Udah dapet antena Belum di review Nah ini kita akan review Teman-teman Tapi sebelum kita review Kita minum kopi dulu ya Alhamdulillah Ya Jadi Saya selalu dalam Berkomunikasi itu Mengutamakan Evaluasi Jadi saya evaluasi Bukan Kita Komunikasi Terus Masuk Yang lain kita masuk Kita masuk terus Kita masuk terus Tidak Tapi saya kadang-kadang Saya evaluasi Ketika saya masuk Itu kira-kira Seperti apa Resip kita Transmit kita Seperti apa Kalau kurang Kita perbaiki Seperti itu Jadi saya selalu Ada inovasi Untuk antena Selalu saya rubah Pelan-pelan Nah sampai saat ini Kan satelit Makin Makin Melemah Jadi itu antena Perlu kita Upgrade pelan-pelan Oke Karena ini Antenanya Sudah saya pindahin Ini kemarin Sudah saya buka Saya pindahin Saya taruh disini Teman-teman Saya taruh disini Jadi ini Ini adalah dokumen Untuk arsitek Biasanya Kalau untuk Gambar Masukin Ini bisa dipanjangin Tapi saya masukin disini Nah ini Praktis sekali Saya masukin disini Karena Tuh sorry Karena ini ya Teman-teman ya Kita coba tarik ya Baru Nah Di dalam sini Ada dua radio Jadi dalam sini Sudah ada dua radio Yang saya taruh ya Untuk kita komunikasi nanti Dan Nah Kita tarik antenanya Oke Pelan-pelan Nah Ini Sebagian antenanya Saya keluarin Kemudian Ini konektornya Ini untuk Drive-nya Yang VHF dan UHF ya Yang VHF Saya kalibrasi dikit Ya UHF-nya enggak Nah ini untuk Elemen-elemennya ya Teman-teman Sudah saya ikat disini Elemen-elemennya Jadi Dalam satu Tempat ini Sudah lengkap Dengan radio Kita taruh ya Jadi kalau kita Mau ngamsat Kita tinggal Bawa aja ya Nah Kenapa bisa Masuk disitu Karena Ini saya potong Dikit ya Ini saya potong Kalau enggak Kan panjang Terus saya Nambahin sedikit Untuk pegangannya Jadi nanti bisa dimasukin Kesini Kalau saat kita mau pakai Kita masukin Sehingga Ini tidak terlalu panjang Kalau Ini saya tidak potong Dia panjang banget Segini ya Sehingga tidak bisa Kita masukin Di tempat tadi Bisa dimasukin Cuman Kurang Kurang pas Untuk ngeloknya Oke teman-teman Ini sangat mudah Sekali untuk merakit Ini sama dengan Antena Arrow ya Teman-teman Kalau lihat Antena Arrow Itu sama Persis dengan ini Dan Ini antenanya 3 elemen VHF Dan 7 elemen UHF Saya kira sudah cukup ya Jadi Tidak perlu banyak-banyak Antara VHF sama UHF UHF 7 elemen Sudah cukup VHF nya 3 elemen Sudah tidak masalah ya Oke Kita akan coba Untuk Merakit Nanti di atas Saya lihat dulu Jadwal satelit ya Saya lihat Jadwal satelitnya Yang Paling dekat Itu Nanti Di SO50 SO50 Ya Ya SO50 Karena masih lama Bolehlah kita rakit dulu Antenanya ya Karena ini masih lama Kita akan rakit dulu Antenanya Oke Sambil nge-review Antena kita ngerakit nih Buat teman-teman Biar Oh Ternyata Antenanya Om Junedi Seperti ini ya Mantap pokoknya Saya Apresiasi Antenanya Mantap Pokoknya ya Artinya Kita Ngerakitnya juga Nggak Nggak susah Kemudian Ya Meskipun agak berat ya Karena ini elemennya Tebal-tebal ya Lumayan Bagus Dan Karena Ini juga ada Drat ini Yang besi ini Jadi ini yang bikin berat ya Tapi Itu nggak masalah Karena Kualitas antenanya bagus Ya Waktu saya Datang ke saya Saya tes SWR untuk VHF UHF nya Masuk semua bagus Untuk UHF nya Sangat bagus sekali Untuk VHF nya Saya kalibrasi Dikit aja Oke Kita Segera ngerakit Untuk antena Hadiah VHF VHF dan Dan 7 elemen UHF ya Hadiah dari Om Juta Yang ke delta Nine Charlie Kilo Hotel Dan Antena ini Dibuat oleh Yang ke delta Zero Mexico Sulu Quebec Ya Om Junaidi Nah Mari kita Rakit Antenanya Karena ini Antenanya cukup Bagus Kita sama-sama Lihat ya Bagaimana kita Mau ngerakit Jadi ini Pertama-tama Kita rakit Boom nya dulu ya Kita buka Boom nya dulu Kita lepas Untuk Nikatnya Seperti ini Dan Ini antena Sangat mudah Sekali Dirakit Tidak perlu Alat Untuk Tambahan Seperti Kita pakai Obeng Atau apa Gak perlu ya Jadi Semuanya langsung Bisa dilakukan Menggunakan Tangan kita sendiri ya Oke Kita Nah ini Disini Memang banyak Burung ya Suaranya Nyaring banget Oke Pertama kita rakit Boom nya dulu Ini sudah Saya kasih Tanda Nah ini Ada tandanya Disini Kita pasang Boom nya kecil Tapi tebal Tebal pipa nya Jadi Kuat ini Kita pasang Seperti ini Nah itu burung nya Ada di Pond Alpokat Sana Keras banget Ya Nah Ini Boom nya Sudah jadi ya Teman teman Kurang lebih Ya Sekitar 90 cm Ya 90 cm Sebelumnya Ini kan panjang Segini Ya Saya potong Nah ini Saya kasih Sok Pakai ini Jadi Kalau kita Mau pasang Lagi Kita tinggal Tambahin Seperti ini Supaya Bisa panjang Kalau enggak panjang Berat Soalnya Kalau pendek Hanya segini Ini nahannya Agak susah Jadi harus Agak panjang Supaya Nahannya Agak Seimbang Langkah awal Kita pasang Dulu Untuk Elemen Elemen Yang kecil Kecil Dulu Ya Jadi Lebih mudah Kita pasang Dulu Yang UHF Jadi UHF Disini Ada Beberapa Elemen Ada Lima Ya Ada Lima Dan Itu semua Juga Sama panjang Eh Sama panjang Sama Besar Diameternya Dengan Yang VHF UAF Driven Maupun Direktor Reflektor Semua Sama Untuk Diameternya Kalau panjang Pasti Beda Nah Kita Coba Pasang Dulu Reflektor Disini Akan Saya cari Reflektor Kita cari Reflektor Nah ini Reflektor Masangnya Gini ya Jadi kita Masukin dulu Nah disini Untuk Yang UHF Nah Ini UHF ya Sudah saya Tandain juga UHFnya Kita pasang Seperti ini Terus Kita putar Ya Jadi teman-teman ya Kita putar Ya Oke Beres kan Jadi udah Cepet banget Nah Setelah Reflektor Tentu kita Mau pasang Drivennya Driven Kita pasang juga Kita pasang Drivennya Nah ini Drivennya Disini Ada Lobangnya Agak Besar Nah ini Kita masukin Ini Lobang Yang bautnya Agak Besar Masukin Sini Nah ini Konektornya Juga Enak ya Sudah dimasukin Seperti ini Sangat Mantap Oke Kemudian Kita cari Drive Mana Drive Saya cari Drive dulu Teman-teman Ini Ini Drive Kita ketemu Nah Sudah jadi Dua ya Dan Seterusnya Kita Sampai 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 Ke atas Kita Skip Aja Karena Panjang Banget Kalau Videonya Kalau Mau Diputar Terus Seperti Ini Skip Dulu Oke Teman-teman Jadi Tinggal Kita Oh Dari mana Mataharinya Di sana Nah Tinggal Kita Pasang Untuk Konektor Ya Jadi Ini VHF Ini UHF Dan Ini Pegangannya Sudah dipotong Sekarang Kita Sambung Tambahin Nah Seperti Ini Supaya Lebih Mantap Pegangannya Kalau Agak Panjang Gini Kan Seimbang Gitu Tekanannya Ke Belakang Gitu Oke Kita Pasang dulu Untuk Konektor Nah Ini Konektor Jadi Disini Panjang Pendeknya Beda Panjang Pendeknya Beda Kalau Yang UHF Lebih Panjang Ini Ini Pasang UHF Kemudian kemudian ini yang PHF nya nah seperti itu temen temen ya kemudian kita ikat disini supaya tidak lari-lari nah kita lagi satu disini yang terakhir ini saya katakan Oke kita sudah selesai tinggal kita uji coba nanti di satelit jadi ini penampakan antenanya dari dekat ya Nah bisa dilihat untuk drive untuk UHF nya ini drive untuk VHF nya Seperti itu tujuh elemen tujuh elemen UHF dan tiga elemen VHF ya ini konektornya menggunakan kabel teflon airgease 142 mungkin ya yang kecil itu Oke nice tinggal kita coba di satelit Oke teman-teman kita mau ngetes untuk antenanya ini sudah siap ya Ayo kita tes di so-fifty melintas pada pukul takde so-fifty itu Aduh error lagi HPnya so-fifty melintas pada pukul 08.50 sampai 09.04 atau 01.50 UTC sampai 02.04 UTC Elevasi 66 66 derajat ya tinggi ke atas nanti eh lama lintasan 14 menit kemudian nanti juga ada Aos 91 langsung Aos 91 itu 09.00 sampai 09.14 atau 02.00 sampai 02.14 UTC jadi Elevasi 40 lumayan lama lintasan juga 14 menit jadi berurutan ini langsung ya Oke karena berurutan kita persiapan dua satelit langsung sekaligus di tes antenanya jangan lupa jangan kebalik konektor ini yang penting ini oke� kita persiapan dan setelit bisa berurutan kita persiapkan so 50 satu menit lagi satu menit lagi satu menit lagi kita siapkan analyze antenanya ini SO berarti SO berarti VAF kita gak pake ekstramik langsung aja pegang seperti ini ini untuk Rx nya di VH UH udah ya udah masuk paling 30 detik lagi dari selatan ya kita siap-siap selatan 12 detik dan jadi selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih 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 Bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih